Hai halo salam sejahtera selamat pagi untuk semua keluarga Malaysia So terima kasih kepada anda Terima kasih tuan-tuan, tuan-tuan yang sudah klik video ini Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Satu berita baik untuk golongan B40 Dan juga penerima-penerima bantuan untuk tahun ini So dalam pada itu sebelum saya kongsikan berita ini Kepada anda yang baru dalam channel ini Terima kasih So kalau sudah klik video ini Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Channel ini membawa anda info-info menarik Berkenaan dengan info package bantuan Tutorial permohonan, tarik permohonan Jumlah bantuan dan pelbagai lagi Yang pasti khususnya untuk bantuan-bantuan Di seluruh negeri di Malaysia Channel ini akan sampaikan melalui video Di dalam channel ini Jadi hari ini untuk semua golongan B40 Berita baik kepada anda Sebab untuk rakyat Rengganu akan terima bantuan I-V3 pada 17 April Manakala untuk keseluruhan Untuk semua B40 Akan permohonan baru bantuan pada 15 April ini Akan dibuka yaitu Untuk isi rumah untuk keluarga B40 Yang berpendapatan rendah Yaitu permohonan 15 April ini Permohonan tablet dan percuma Bagi anak anda yang bersekolah Di college-college ataupun institusi Persekolahan yang terpilih Contohnya college community Dan juga politeknik So bukan itu saja yang saya ingin kongsikan Satu info yang betul-betul bermanfaat Yang saya kongsikan Rupanya BKM fasa pertama Belum tamat pengkreditan Di dalam berita sebelum ini Yang kita tahu yaitu BKM Fasa pertama dikreditkan Dari 28 March Sehinggalah 31 March Tetapi untuk pengetahuan Tuan-tuan dan puan-puan Untuk pengetahuan Saudara-saudari di luar sana Pengkreditan BKM akan dikreditkan Sehingga 8 April Jadi ramai viewers dan subscriber Merungut Meluah Meletakkan komen Meluah berkenaan dengan BKM fasa pertama Yang belum dikreditkan Jangan risau Saudara-saudari semua Tuan-tuan dan puan-puan Jangan risau Sebab BKM tetap akan dikreditkan Yang penting Semasa dalam status permohonan Anda itu Adalah status permohonan Dalam proses Ataupun lulus Sebab Jika status permohonan Anda Anda semak di situ Gagal Maka tidak boleh wata-wata Namun Kepada yang Sedang Dalam proses Ataupun lulus Sah Akan mendapat bantuan BKM Fasa pertama Sebab saya tahu Ramai yang Komen di Channel Di video Di semua Di status Di post Community Di channel saya Ramai komen Bahwa BKM mereka belum dikreditkan Termasuklah M-Bank BSN RHB Bank Memang ramai yang belum terima pengkreditan Tetapi Jangan risau kepada Anda semua Jangan terlalu risau Sebab Saya tahu Ada satu berita ini Dia Dia kata disini Bahwa pengkreditan BKM Fasa pertama Masih ada pengkreditan Sehingga 8 April Jadi sehingga 8 April Ada pengkreditan BKM Fasa pertama Jadi 8 April ini Anda boleh Semak Pengkreditan BKM Di account Anda Berita baik Kepada yang Mempunyai online banking Anda boleh Semak saja di telepon Kepada yang tidak mempunyai Online banking Anda hanya perlu Tunggu SMS Jika Anda Ada Meletakkan Number 11 Anda Untuk Notifikasi Ataupun notification Pemberitahuan Pengkreditan Kedalam account bank Anda Atau tidak pun Pilihan terakhir Adalah untuk Memeriksa Di ATM yang Berdekatan dengan rumah Anda Bukan itu saja Yang saya ingin kongsikan kepada Anda Untuk BKM Fasa kedua Berita baik Kepada semua juga Pada Jun ini Seperti yang kita semua tahu Jun ini akan ada Pengkreditan BKM Fasa kedua Tarik bayaran BKM Fasa kedua Tarik bayaran Bantuan keluarga Malaysia Fasa kedua Adalah pada bulan Jun ini Namun Belum ada tarik rasmi Yang disahkan Ataupun yang diputuskan Oleh kerajaan Seperti sebelum ini juga Sebelum pengkreditan BKM Fasa pertama Kita tahu Ramai yang menantikan Tarik Tetapi belum diumumkan Dan seminggu Sebelum pengkreditan BKM Baru kerajaan umumkan Biasanya yang mengumumkan adalah Menteri Keuangan kita Tenggu Zafrul Dan juga Perdana Menteri kita sendiri Ismail Sabri So kepada Anda Berita baik pada Jun ini Akan ada pengkreditan BKM Fasa kedua Untuk gelongan B40 Dan bukan itu saja Pada Jun juga Untuk permohonan 15 April ini Yaitu tablet dan Laptop percuma Juga akan diagihkan Pada bulan Jun ini So itu adalah berita baik hari ini Untuk B40 Yang saya ingin kongsikan kepada Anda So terima kasih kepada Yang sudah view video ini Saya harap video ini Bermanfaat untuk Anda Untuk sebarang permohonan Bantuan-bantuan Yang saya sudah sebut sebentar tadi Anda boleh Terus semak di Google Contohnya BKM fase kedua Portal rasmi BKM fase kedua Dan juga untuk 15 April ini Permohonan tablet dan Laptop percuma Anda hanya perlu tunggu 15 April ini Untuk portal ini dibuka Permohonan Dan juga BKM fase kedua Kita hanya menantikan Pengkreditan pada Jun ini So tanya kepada semua Yang sudah menerima Bantuan-bantuan kerajaan Laptop percuma Untuk bantuan JKM pula Jangan lupa untuk memohon Kepada yang layak Untuk isi rumah Untuk keluarga Semua yang layak Mengikut kategori Anda BKK Bantuan kanak-kanak Bantuan BOT Bantuan orang tua Bantuan OKU yang bekerja pun ada Bantuan warga emas Dan semua yang layak Anda boleh memohon So itu saja info hari ini Untuk Anda Terima kasih Malaysia Karena menonton Kepada yang sudah lama Dalam channel ini Saya sangat berterima kasih Semoga Tuhan Memberkati Meramah hati Anda semua Dan kepada yang baru Dalam channel ini Terima kasih juga Silah tekan butang subscribe Channel ini Like video ini Dan share kepada rakan Dan keluarga Anda Jika Anda rasa bermanfaat So itu saja hari ini Terima kasih Malaysia Terima kasih keluarga Malaysia Karena menonton Bye bye Have a nice day Selamat menonton